Intro Assalamualaikum Salmit Masih di Mea Road to Jogja Bersama Mimi Mbak Inka Assalamualaikum Juga Cindy Assalamualaikum Di podcast Masalah Emang ada Ada nih kalau aku kali ini Bisa diomelin anak Naf Aduh Tapi sedih juga ya diomelin anak Tapi sebel juga gitu Gara-gara itu loh mbak Gara-gara lagi ngobrol Di mobil kemarin aku abis jemput dia Terus aku ngobrol Eh di kalian tuh ya Kalau Mimi meninggal Mimi mati Kalian tuh Peik-peik aja ya Jangan akal Terus apaan sih Orang mau ngomong mati Orang kita baru Orang di baru kita selesai Jalan-jalan ke mal Ngomongin mati Gitu Kan kayaknya Salah mbak Kayaknya kayaknya salah gitu Gitu kan Kita dimana-mana Kalau begitu ngomong Nanti kalau ibu mati Amit-amit Jangan dong Jangan ngomong mati dulu Kayak pamali gitu ya Ngomongin mati Apalagi kalau ada Petugas asuransi Gitu kan ya Agen-agen Maaf ya bu Maaf Sangat bu Nanti kalau ibu mati Ngomong mati gitu Kayaknya Suatu Gitu ya Wah Gitu kayaknya Kalau kita mau ngomong Kalau kita mati Gitu ya Sementara kan kita Pernah ya di Mia ya Iya ada dok Ada episode Mia juga Di sudut pandang spiritual Tuh ada Beda Beda gitu kan Betul Coba deh Serisnya Mia Serisnya Mia Tentang kematian Tentang kematian Tapi kali ini kita pengen Apa Mencoba berpikir lagi Lebih dalam Dalamnya Tentang kenapa sih Kok kita Alergi banget Sama mati Kayaknya Ayo gitu Jangan ngomongin mati Gimana tuh Mbak Ingka Dari sudut pandang spiritual Ya memang kan Kalau sudut pandang spiritual Kan kita Pastinya Berpegang pada Tujuan Allah Menciptakan kita Iya kan Tujuan kita Diciptakan Dalam surat Azariyat 56 Kan Allah mengatakan Bahwa Tidak kuciptakan Jin dan manusia Semah-mahka Untuk mengamdi Padaku Berarti kita Diciptakan untuk Hanya satu hal Yaitu taat Gitu kan Taat itu adalah Menjalankan Perintahnya Menjauhi Larangannya Nah Taat itu Satu Pekerjaan Satu pekerjaan Hati Bukan akal Jadi Kita gak bisa Taat dengan Ilmu yang Nempelnya disini Kita Banyak sekali Orang Tahu ilmu Agama Tapi gak bisa Sulit dalam Mengamalkannya Berarti kan Yang perlu Dicedaskan Sebenarnya bukan Ilmu agamanya Akalnya Tetapi Ilmu agama ini Bagaimana caranya Menjadi suatu Kesadaran yang Tertancap di dalam Kalbu Karena ketaatan Itu adalah Kemampuan Hati Bagi Allah Sudah Memberikan Syafatnya Pada kita Bahwa Kalau kita Ingin taat Perilaku taat Maka Isilah Kalbumu Ya kan Ada daging Di dalam Tubuh manusia Kalau daging itu Baik Baik Perilakunya Daging itu Menama Kalbu Jadi Bermodalkan dari situ Maka kita bisa Merasakan bahwa Berarti Mati Ini sebenarnya Dalam Konteks hati Itu Gimana Cara Memahaminya Konteks hati Ya Nah Memang Kembali lagi Kalau kita Belum mengenal Siapa diri sejati Tentu saja Kita jadi Kebingungan Masuk spiritual Kembalinya ke situ Ya Karena Karena Ranahnya Kalbu Bayangkan Ranahnya Kalbu Kita mau Mengkaji-kaji Pake akal Ya Salah Iya Pinter ilmu Agama Tapi gak bisa Prakteknya Tuh Sudah Prakteknya Actionnya itu Adalah Kalbunya Yang harus Praktek Nah Di dalam Spiritual Dikatakan Bahwa Kita hanya Yang namanya Tato Mengikuti Berbeda Hendak Allah Dan Rasulnya Nah Rasulullah S.A.W. Menyuruh kita Ingat mati 20 kali sehari Bahkan Dikatakan Orang yang Cerdas itu Adalah Orang yang Sering Mengingat Mati Kenapa Pasti gak mungkin Gak ada tujuannya Ya Ingat mati itu Supaya kita Tidak lalai Dalam kehidupan ini Untuk Mengumpulkan Perbekalan Sehingga Apa Sehingga Kalau kita Mengingat mati Dan apalagi Mati itu Kapan saja Pasti kita Tidak akan Tenggelam Dalam urusan Orang Bukhrawi Kita pasti Akan Giat Mengumpulkan Perbekalan Nah Bagaimana Menghadapi Anak-anak Yang Takut Gitu Memang Kebenaran Itu Pahit Tapi kan Kebenaran Itu Seperti Obat Walaupun Pahit Menyebutkan Jadi Memang Kita Memang Orang tua Itu Kita Memang Punya Tugas Artinya Kita Harus Berikhtiar Bagaimana Ceritanya Menyampaikan Kematian Itu Sesuai Dengan Usia Anak Sehingga Dia Mendengarkannya Juga Enak Enak Untuk Diterima Untuk Ditangkap Oleh Mereka Jadi Kalau ada Orang Yang bilang Jangan Ngomong-ngomong Mati Pamali Kita Ada Kebayang Kok Pastinya Kan Allah Bayangin Mati Itu kan Pasti Kan Berarti Kalau kita Mati Kita Ke alam Akhirat Nah Orang Yang Enggak Mau Ingat Mati Itu Akan Kebayang Seperti Di Al-Quran Dikatakan Orang Yang Tidak Beriman Pada Kematian Maka Perilogotnya Akan Buruk Sifatnya Buruk Jadi Memang Orang-orang Yang Sifatnya Buruk Ya Emang Enggak Ingat Mati Kenapa Orang Zolim Kenapa Dia Enggak Ingat Mati Enggak 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 Makanya Benar Kata Rasulullah Yang Cerdas Itu Yang Sering Mengingat Mati Jadi Kita Gimana Ya Harus Ingat Mati Tapi Tentunya Yang Mengingat Mati Itu Si Aku Aku Yang Tidak Terlihat Nanti Anak-anak Kalau Kita Lama-lama Kita Ini Kita Mengingat Mati Kepada Kita Kita Sendiri Yang Melakukan Bahwa Mati Itu Suatu Kepasti Tidak Perlu Dihindari Karena Kita Apa-apa Yang Hidup Pasti Ada Mati Mati Bukan Karena Tua Bukan Karena Sakit Tapi Kan Memang Sudah Ajar Gitu Kan Pengaturan Makanya Kapan Saat Yang Paling Tepat Mengingat Mati Ya Ketika Ada Yang Meninggal Depan Kita Memanggil Pelajarannya Mudah Untuk Menjaring Ajarannya Hanya Rasulullah Bila Kita Datang Takjiah Untuk Mengambil Pelajaran Dari Kematian Supaya Kita Memperhiapkan Perbekalan Kita Tapi Kalau Kita Datang Ketempat Kematian Kita Foto-foto Reuni Reunian Ngobrol-ngobrol Warawiri Ya Tentu Kita Nggak Merasakan Kematian Pasti Dan Itu Pasti Orang Yang Alergi Dengan Bicara Mati Jadi Gampang Indikator Semakin Jelas Mbak Kita Gampang Ngelihat Orang Yang Alergi Dengan Kematian Lihat Perlakunya Ya Kita Lihat Aja Orang Yang Alergi Sama Kematian Memang Perlakunya Pasti Buru Karena Namanya Nggak Sadar Mati Seenak Enak Ya Apalagi Kalau pegang Hidup ini Hanya Satu Kalau Jadi Kembali Ke Bagaimana Aku Aku harus Nemuin dulu Nih Siapa aku Sejati Baru Kalau Kita Sudah Menemukan Itu Pasti Kita Tahu Akan Bagaimana Perjalanan Kita Diperjalankan Bagaimana Sampainya Kemana Kita Mau Sampai Ke Kampung Halaman Yang Buruk Gitu Kan Nggak Mungkin Jadi Yang Terpenting Oleh Kita Itu Adalah Gimana Caranya Supaya Kita Paham Mengingat Mati Itu Sebenarnya Sangat Bermanfaat Bagi Kita Sangat Sangat Bermanfaat Bagi Kita Jadi Kita Nggak Perdulillah Bagaimana Orang Mengingat Mati Atau Enggak Tapi Bagaimana Kita Bisa Merasakan Ini Sangat Bermanfaat Lalu Kita Akan Melakukan Perenungan Apa Manfaat Manfaatnya Kalau Kita Ingat Mati Kalau Kita Bilang Mengingat Mati Itu Sesuatu Yang Pamali Nggak Mungkin Rasulullah Membuat Satu Statement Yang Nggak Ada Artinya Nggak Mungkin Sampai Suruh Mengingat Mati 20 Kali Sehari Karena Sehari 24 Jam Iya Sering Banget Makanya Kalau Makanya Itu Kalau kita Ingat Mati Yang Pertama Kita Nggak Berani Berbuat Pembangkangan Nama Tuhan Apapun Binting Pasti Kita Nggak Berani Panjang Angan Kita Mikirin Minggu Depan Dua Minggu Lagi Tentu Nggak Kita Hanya Berpikir Hari Ini Apa Yang Kita Persembahkan Kepada Tuhan Karena Belum Tentu Ada Lima Menit Lagi Ya Gitu Ingat Mati Itu Luar Biasa Iya Iya Itu Kita Kita Jadi Pengen Berbuat Yang Paling Baik Terus Kita Menjadi Istri Yang Paling Baik Karena Waktu Kita Terbatas Dan Benar-benar Emang Cuman Mengikutin Perintah Perintah Gimana Kita Jadi Ibu Yang Baik Kenapa Karena Kita Sadari Kita Nggak Tahu Waktu Kita Kapan Selesai Kita Menjadi Anak Yang Baik Terhadap Ibu Kita Justru Ketika Kita Nggak Ingat Mati Kita Belang Kita Tidak Mungkin Merugikan Tidak Mungkin Kita Punya Hasrat Untuk Lakukan Yang Terbaik Untuk Orang Orang Di Sekitar Kita Lalai Kita Buruk Ya Makanya Banyak Orang Yang Berperilaku Buruk Karena Enggak 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 Ini Memang Ini Banyak 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 Alergi Terhadap Betul Kan Makanya Kalau Ketemu Tuh Apa sih Ngomong-ngomong Mati Terus Kita Bilang Jadi Kalau Ada Orang Yang Bilang Gini Apa sih Kamu Ngomong-ngomong Mati Kita Ngerti Ini Nggak Islami Islami Ini Tidak Kur'an Karena Allah Bilang Mati Pasti Justru Orang Yang Nggak Ingat Mati Itu Orang-orang Yang Ingkar Sunnah Karena Sunnah Kita Harus Ingat Mati 20 Kali Seharus Jadi Kalau Ngomong Akasih lo Ingat-ingat Mati Dia Mati Sunnah Saat itu Jadi Kalau Menurut aku Kita kan Punya Agama Kita Beragama Mental Kita harusnya Kita tuh Bagaimana Menjalankan Agama Ini Secara Benar Tidak 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 Kita tuh Semau Gue Semau Menduga Seenak Enak Kita Pokoknya Pokoknya Baik Pokoknya Baik Akal Kita Tidak Dituruh Berbuat Baik Kita Dituruh Tidak 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 Ada Sop Salah Tidak Berbuat Baik Tapi Kita Tidak Disuruh Berbuat Baik Disuruh Tidak Banyak Sekali Perbuatan Baik Bukan Karena Ketat Hanya Baik Aja Naluri Kasihan Nurani Itu Membuat Kita Jadi Lalah Dalam Pengumpulan Dota Sementara Yang Dicatat Yang Berbuat Baik Karena Perintah Mengikuti Perintah Allah Mengingat Mati Mengingat Mati Itu Kota Mali Sebenarnya Yang Dibahas Adalah Kita Tidak Menuding Orang Tidak Menerai Orang Tapi Bagaimana Kita Bisa Merasakan Setiap Hadis Hadis Rasulullah Atau Al-Quran Firman-firman Allah Di Al-Quran Itu Sebenarnya Harusnya Kita Amalkan Gitu Tapi Kalau Kita Tidak Merasakan Manfaatnya Tentu Tidak Bakalan Kita Mengamalkan Kita Mengikuti Persepsi Lingkungan Sementara Persepsi Lingkungan Banyaknya Tidak Kurani Walaupun Sama-sama Berpegang Pada Al-Quran Ya Jadi memang Bahan Ya Penggunaan Al-Quran Berbeda Ya Jadi Tidak Sesuai Dengan Tujuan Al-Quran Itu Diturunkan Oleh Allah Untuk Kita Manusia Hidup Di Dunia Dimana Pertanyaannya Tadi Terjawab Atau Bukan Terjawab Tapi Malah Jadi Makin Ya 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 Ternyata Nanya Takut Mati Ya Sama Ya Ternyata Emang Wajar Dia marah Orang Dia Kepahamannya Gak Ada Gitu Untuk Aku Kembali Lagi Kembalilah Pokoknya Aku yang butuh Ingat Mati Aku 20 Kali Sehari Kalau Kita Melihat Orang Ngomongin Kami Jadi Tau Aja Orang Yang Alerhi Karena Kematian Belum Menggunakan Al-Quran Dan Dan Pasti Akan Kerasa Ini Gak Mungkin Mengumpulkan Giat Mengumpulkan Perbekalan Karena Dia pikir Mati Masih Di rumah Orang Lain Gak Di rumah Dia Ya Ya Masih Lama Masih Muda Belum Sakit-sakitan Masih Seger Kepetian Aduh Apalagi Udah Tua Udah Tua Masih Alergi Ngomong Mati Nah Iya 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 Jadi Itu Ya Mbak Bahayanya Kalau Untuk Kita Tidak Mengingat Mati Bener-bener Terasa Lalainya Terasa Banget Lalainya Merasa Kita Baik-baik Aja Merasa Kita Tau Merasa Kita Mampu Tidak Tiba-tiba Tiba-tiba Lagi Kemedian Gue Toto Ilang Gimana Maksud Banyak Banyak Contoh Contoh Di depan Kita Fenomena Fenomena Itu yang Harus Kita Renungin Terus Buat Kita Ketika Kita Mau Gimana Belum Ada 5 Menit Lagi Dalam Kondisi Apapun Soalnya Itu Mengamalkan Seperti Itu Ya Untuk Persiapan Bayangin Kemana Mana Pembahasan Kita Cuma Gara-gara Enggak Mau Ingat Mati Iya Benar Kemana Mana Kemana Mana Dampak Betul Jadi Jauh Benar Hanya Gara-gara Enggak Mati Segala Macem Kejadian Kejadian Aduh Dampak Enggak Siap Aduh Jadi Ngeri Sendiri Perbekalan Yalah Ngerasa Oke-oke Aja Masalahnya Anggapnya Gini Nanti aja Kalau udah tua Yang paling Menohok Waktu itu Mbak Ingka Pas kita lagi Belajar Sama-sama Coba Kalau nanti Malam Kamu mati Benar Kira-kira Apa yang kita Lakukan Setelah Kita lakukan Menuju Ke jam Sembilan Malam Misalnya Kita udah Dikasih Tahu Di informasikan Tapi hari ini Jam 9 malam Mati lho Mau ngapain Kita Gitu Itu Kerasa banget Gak lagi Main games Gak lagi Nonton Instagram Gak mau lagi Bergunjing Gak mau lagi Menyenyakan Semua Apa yang kita Punya Kasih Siapa yang butuh Nyeri Beda banget Beda banget Sesuatu yang Disadari Sama yang Keilmuan Dan kesadaran Beda banget Keluarnya Ya itu Ya itu Kembali lagi Sin Karena taat itu Keperjaan Yang butuh Kemampuan Suatu kemampuan Ini kemampuan Kalbu Yang dibutuhkan Untuk kita Taat itu Mau mengamalkan Mau mengamalkan Ajaran Al-Quran Sebagai penoman Oke Mimimim Ada yang mau ditambahin lagi Gak mbak Enggak ya Kayaknya jelas banget Kita harus punya mental Kita menjalankan Hidup ini Sesuai dengan Al-Quran Dan sunnah Harus benar Bukan semau gue Karena untuk Kepentingan aku sendiri Kita sendiri Yang mau diatur Al-Quran Yang kaya Baiklah somit Ditunggu loh Komen Curcolan Atau mungkin Ada sesuatu Hal yang kalian Mau dibantah Mau ditanya Atau dibantah Karena kan kita Perlu berinteraksi Di somit-somitnya Mea ya Mau di youtube Channelnya Mea Regular atau short Di instagram Di facebook Di spotify Di TikTok Dan juga di Trat sekarang Kita ada Bisa berbagi cerita Dan sharing Macem-macem Yes Baiklah soulmate Mea Di episode ini Pamit Mundur diri Dari Kaliurang Yogyakarta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Sudah nonton Episodenya masalah Emang ada Jangan lupa ya Soulmate Untuk di like Subscribe Share Dan komen Di bawah ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax